Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan Kang Tepos Kali ini saya akan Kasih tutorial Gimana Caranya Untuk Mic wireless Khusus handphone ini ya Ini adalah Mic wireless Lavalier Lavalier Khusus handphone yang Bertype C ya guys Nah karena Saya sudah punya Dua Dua ini maksudnya Dua unit ya Jadi yang satu ini Saya tak terpakai Jadi saya akan Alifungsikan Mic wireless ini Akan saya jadikan untuk Diampli Di amplifier ya Atau spekar aktif ya Untuk berkaroke Atau untuk Jamiahan Atau untuk Apa itu ya guys Nah Jadi Kita harus merubah Transmitternya guys Eh Maaf Receivernya Ini receivernya ya Dan ini adalah Mic wireless Paling termurah Guys Paling termurah Gak nyampe Seratus ribu ya guys Nah Saya akan Merubah Atau Memodifikasi Receiver ini Sebagai Receiver Diampli Atau Semacamnya Atau bisa juga Untuk sound cut Ya Oke ya Berarti Saya harus Pongkar Receiver ini ya guys Nah Untuk kamu Yang punya Mic wireless Seperti ini Dan gak Kepakai Mending Kamu Modifikasi Untuk Keperluan yang lainnya Seperti untuk Karaoke Atau untuk Apa ya Karena ini Untuk Khusus Untuk Handphone Apalagi ini Untuk Handphone Yang Pepsi ya Oke Alat yang Kita Siapkan Yaitu Sebuah Solder ya guys Solder Ini Lalu Jack Oke Ini dia Sebuah Jack Jack Bekas Atau Apalah ya Nah Ini langsung Saya ada Kabelnya ya Karena ini Bekas Kabel Auk ya Atau bisa juga Kamu siapin Yang Jack Begini ya Nah Tapi ini Harus Menggunakan Kabel Harus Pasang Kabel Dan solder Kabel Sendiri ya Nah Saya akan Langsung Saja Menggunakan Jack 3,5 Yang Auk Ya Oke Ini Saya Singgirkan Dulu Yang Terpenting Ini Adalah Yang Terpenting Ini Oke Oke Selain Itu Kamu Juga Siapkan Baterai 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 Bekas Atau Apalah Bekas Apa Aja Ya Guys Yang Mending Bisa Digunakan Dan Ini Saya Menggunakan Baterai Bekas Headphone 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 Bluetooth Ya Karena Ada Baterainya Ya Dan Sebuah Modul Untuk Charger Guys Oke Guys Jadi Kalau Baterai Ini Habis Kecas Menggunakan Kabel Micro USB Oke Langkah Selanjutnya Yaitu Saya Solder Dulu Kabel Soalnya Sudah Habis Soalnya Sudah Lama Tidak 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 Ada Strum Jadi Saya Ini Dulu Sambil Sambil Ngecas Nah Ini Ada Tandanya Ini Bplus Dan Blemin Oke Dan Out Plus Dan Out Min Nah Bleplus Bmin Itu Untuk Patray Jangan Sampai Kebalik Ya Yang Plus Plus Yang Min Min Ya Guys Nah Yang Merah Adalah Plus Dan Yang Hitam Adalah Min Ya Oke Sudah Terpasang Kan Saya Cess Dulu Nah Dia Warna Merah Menandakan Sedang Ngecas Ya Ntar Kalau Udah Penuh Dia Berwarna Hijau Oke Oke Saya Langsung Buka Buka Receiver Ini Kamu Conggel Aja Menggunakan Kuku Menggunakan Kuku Saya Lagi Panjang Agak Susah Conggelnya Dari Sini Kalian Saya Pongkar Nah Begini guys Dalemannya guys Dalemannya Ini Seperti Kayak Modul Bluetooth Seperti Modul Bluetooth Receiver Nah Ini Ada IC Modul Dan Ini IC Apa Ini Chip Charger Atau Apa Ini Nah Ini Adalah Tegangan Arus Vcc Dan GND Vcc Ini Adalah Tegangan Plus Nya Atau Alias Trum 5V Ini Dan Ini Output Nya Bp Plus Dan Bp Min Oke Nah Saya Nanti Akan Solder Seperti Ini Untuk Output Nya Oke Potong Potong Dulu Biar Api Nah Ini Ada Tiga Kabel Ini Kita Cek Ukur Dulu Ya Grown Yang Mana Menggunakan Tester Multi Tester Sepertinya Gak ada yang Jalan Putus Jangan Berarti Putus Kabelnya Putus Cari Lagi Oke Saya Sudah Dapet Kes Ini Bekas Juga Kes Terserah Untuk Kamu Yang Mau Bekas Atau Baru Terserah Ya Kalau Saya Seadanya Bahan Aja Oke Ini Ada Empat Oke Cek Dulu Ya Grown Yang Mana Yang Ground Yang Warna Apa Ini Grown Ini Oke Berarti Yang Ijung Gak Kepak Saya Potong Aja Nah Berarti Yang Ground Plus 1 Dan 2 Plus Min 1 Dan 2 Plus Jalur Output Plus Dan Output Min Saya Solder Dulu Saya Solder Kita Solder Disini Ya Grown Dan PP Plus PP Min Kecil 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 Harus Ekstra Hati Hati Nih Guys Nol Lir Nya Guys Ntar Saya Taruh Grown Disini Aja Dah Biar Lebih Aman Ini Sama Aja Grown Oke Dah Baru Yang Grown Oke Sudah Kena Sudah Ya Oke Saya Ukur Dulu Ya Ini Patrenya Apakah Tidak Ada Strom Strom Ya Ya Di Cek Ya Nah Ini 4V Betul Ya Udah 4V Ya Berarti Udah Ada Strom Ya Guys Baterainya Harus Kamu Sambungin Di Vcc Ya Sambungin 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 plusnya oke sudah menempel tinggal yang ground ground saya tempelkan sini aja ya barengan sama nah ntar kamu kasih buk ya kasih buk atau apa gitu biar rapi gitu guys ya dengan semrautnya begini ya nah ini udah berkedip ya tandanya sinyal receiver nya dia nyala guys nah saya coba transmiternya kita nyalakan nah dia sudah tidak berkedip guys berarti udah connect ya oke kita saya ensekusi ke ampli atau soundcard saya coba ya halo guys ternyata untuk output ternyata untuk output ya bukan di sini guys saya tadi mencoba masukkan ke ampli atau ke soundcard dia tidak bunyi entah ini jalur apa ini ya B dp plus dan B emin ya dp plus dan d emin ya tahini output apaan jadi tidak keluar suara guys jadi saya harus cari titik outputnya dan ternyata saya mendapatkan titik output di sini guys ternyata guys ntar ternyata di sini guys outputnya ternyata di sini aduh ini guys ini guys ini output dari audio transmitrator receiver ini guys nih jadi saya harus benar-benar hati-hati nih nyoldernya ini ini dua ini ini adalah output receivernya guys audio receivernya bukan di sini ternyata penilaian atau tebakan saya salah juga nah ini untuk apa ini jalur apa ini saya yang jelas outputnya sebelah sini guys harus nyolder lagi guys oke langsung saya solder ya oke langsung penyolderan harus hati-hati ini masih nyala guys oke udah saya kasih timah oke oh tuh mati guys oke solder lagi disini oke oke guys oke guys ini dia hasilnya ya sudah berhasil guys oke hehehe ini masih semperaut ya nanti di apa namanya dirapikan lagi menggunakan book 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 yang tipis-tipis aja begitu ya guys nah ini hasilnya masuk ke line-in ya out saya cobain ya fitback fitback oke cek modulasi 1 2 karena fitback ya oke oke guys ini adalah hasil dari modifikasi ini di relis dan ini bisa dijadikan untuk handphone dan semua device ya super gameplay dan juga sound card segala macamnya ya juga buat handphone ini kamu colongan ke lubang jadi penting fungsi ya guys yang awalnya juga untuk HP Type-C jadi sekarang jadi semua HP oke gitu aja ya terima kasih dan oke guys ini adalah hasil dari modifikasi ya saya kasih box seperti ini biar rapi ya guys nah ini kabelnya ini kabel putus sesampung nah saya pakai on on off ya saklar ya dan ini cuma pajangan doang karena bekas juga ini sih oke dan ini saya on off kelihatan warna merah kedap gedip dan saya akan menyalakan juga transmitter mic nya nah nah dia menyala dan dia nggak bergedip tanda sudah connect ya guys ini adalah antena di PCB kan ada antena ada tulisan antenanya tinggal kamu solder pakai kabel aja biar cangkauan lebih jauh ya guys langsung saya coba ya colokan ke awf atau ke ini mic saya pakai awf aja ya nah dia mode line in oke ini sudah sudah bunyi ya guys oke dengarkan suaranya sampai berdengung atau sampai scoring ya nandanya ini sudah aktif guys sudah berhasil untuk di speker aktif bisa juga buat caravan ya guys dan tidak delay ya delay sedikit lah berapa mili per second gitu guys oke guys demikian untuk reviewnya semoga bisa untuk ajuan karena mic wireless lavalier itu khusus untuk handphone yang ber tipe colokan casan tepsi ya jadi dia tidak bisa untuk apa aja gitu untuk handphone tepsi aja kali ini sudah saya modif menggunakan kabel out atau jack 3,5 mili bisa digunakan untuk semua handphone semua handphone ya guys jadi multifungsi begitu ya guys oke begitu review kali ini terima kasih sudah menyaksikan tutorial di youtube saya kan tepos oke saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses selalu